Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kita Dalam bacaan Yang akan kau alami di bulan Juni Ini ya Aquarius Namun ini adalah general reading Jadi bisa resonate bisa aja, enggak sama sekali Tolong disesuaikan Dan biaksana Menyikapi dan menanggapi Karena ini tidak terpaku pada gender Bisa laki, bisa perempuan Dan Ya tidak semuanya cocok di kalian ya Ambil yang resonate aja Yang positif aja Yang negatifnya kita jadikan Antisipatif ya Bekal Oke Kalau ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi Diramalkan atau konsultasi, coaching dan lainnya Curha dan sebagainya itu Silahkan tanya-tanya dulu Harganya atau Precelistnya Di nomor admin Yang ada tertera Di atas layar atau Ataupun di bawah layar video ini Itu ya 0852 43062660 Yang akan kau alami dan kau rasakan Di bulan Juni ini Kita pilih satu dari tengah ya Salah satu dari tengah Yang akan kau rasakan dan akan kau alami di bulan Juni ini Apa aja kah Cari Apa aja kah yang akan kau alami dan kau rasakan Nanti di bulan Juni ini Oke Disini sudah ada Keputusan perjalanan kekuatan pribadi Lalu tak satu pun bisa menjatuhkan kau lagi Dan seni Ada beda ya Ada beda dan ada seni Oke Kita minta dari satu Love coracle Oke disini ada self indulgence Sepertinya yang saya lihat disini Kalian Yang akan kalian alami adalah Pertama Ada apa ya Ada perjalanan ke luar Atau traveling Atau pertemuan-pertemuan di luar Yang menyenangkan Menghibur ya Atau Dalam pertemuan tersebut Atau perjalanan tersebut Kalian akan mendapatkan Sebuah kesempatan Untuk meraih Apa yang menjadi harapan kalian selama ini Mungkin Kalau dalam hal cinta atau karir Ya Mungkin kalian akan mendapatkan proyek baru Atau kesempatan Atau Apa ya Ide baru Atau bisa merealisasikan mimpi-mimpi kalian disana Atau bertemu cuan Gitu ya Mendapatkan Proyek yang menghasilkan cuan banget Ketika kalian sedang jalan-jalan Atau Travelling Atau Mengunjungi Luar kota Gitu ya Perjalanan keluar lah Ya Tapi saya lihat ada ini Potensi besar untuk kalian mencapai Satu harapan yang sudah kalian Pegang selama ini Gitu Dan ini Saya lihat Apa ya Kalian sedang menunggu Apa yang sudah kalian tanam ya Ini dalam proses Pertumbuhan Ya Ini sudah ada proses Jadi kalian itu sudah ada harapan lah Ya Sudah ada harapan untuk mencapai Hasil Beberapa dari kalian akan mengalami itu Merasakan itu Energi positif yang datang ini Sangat membuat kamu berharap Dan optimis Semangat Menanti kehadiran apa yang kau harapkan ini Jika dalam cinta Maka Beberapa dari kalian Ada pertemuan yang Dengan seseorang sengaja Maupun tidak sengaja Ini akan menjadi Harapan kalian untuk menemukan Kebahagiaan Mungkin beberapa dari kalian Pertemu dengan seseorang Menjadi jodoh kamu Atau beberapa dari kalian Akhirnya bisa nyambung lagi Nanti kita cek secara detail ya Dari keseluruhan kartu Beberapa dari kalian yang kemarin Mungkin Belum ada komitmen ya Sudah mulai Dari kedekatan kalian Semakin kesini Makin Bisa Dia mulai mikir-mikir Untuk Apa ya Mulai merasakan Keyakinan dengan kamu Mulai yakin sama kamu Mulai Buat target ya Mulai mengatur waktu Untuk gimana bisa Menyampaikan tujuan dia Ke kamu Atau komitmennya Ada sebuah Atau kalau dalam karir Perjanjian Sebuah perjanjian yang Akan terrealisasi Kamu Tunggu aja nanti ya Itu yang akan keulami Ada proyek yang akan tumbuh ya Berkembang Beberapa dari kalian Ini akan mencapai Posisi tertinggi Ya Dari karir dan finansial kamu Dan ini Membuat kamu Menjadi Punya power gitu ya Punya power Nah Ini ada keputusan Dan perjalanan cocok ya Ada sebuah perjalanan Yang membuat kamu Mencapai Satu Kebahagiaan Atau satu Kepuasan Pencapaian Gitu ya Dan disini Menunggu keputusan Ya Ini menunggu Ini ada keputusannya Jadi kamu sudah Menunggu keputusannya Gimana nih Ya Nanti akan kau rasakan itu Tapi ini tuh Sudah ada potensi-potensi Untuk Kearah yang Positif Ya Mencapai Harapan Sesuai harapan gitu Nah disini Apa yang kamu dapat Secara karir dan finansial Kedudukan ya Membuat kamu menjadi Punya power disini ya Kekuatan pribadi Kamu memiliki power Jadi Kamu disini Sudah tidak bisa lagi Dijatuhkan Tidak satupun Yang bisa menjatuhkan Kamu lagi Karena disini Kamu sudah menjadi King of pentacles Yaitu dalam karir Kamu Akan memiliki power Dalam finansial juga Kamu akan Memiliki Apa ya Kamu bisa Sudah Bisa menghandle Gitu ya Menjadi Mungkin kalian Beberapa dari kalian Menjadi Bendahara Mendapatkan posisi Sebagai bendahara Atau Ada Pemasukan Yang membuat Kamu tuh Bisa ngatur lah Hidupmu Secara finansial Itu Membuat kamu Nantinya hidupmu Jadi berubah Yang tadinya Kamu kayak Gak punya apa-apa Jadi sekarang Kamu merasa Punya apa-apa Dan bisa apa-apa Dan kamu bangga Dan kamu merasa Wah ternyata Gue punya power Gitu ya Ternyata Gue sekarang Gini ya Gitu Kok bisa sih Beberapa dari kalian Ini akan berkarya Berkarir di bidang seni Atau ada Jiwa senimu Yang Apa ya Atau kreatifitasmu Yang mengandung Ya ini ya Ada seni Mungkin seni suara Seni Mengukir Seni Ya apa aja ya Dari tangan kamu itu Bisa menghasilkan cuan Dari Ya di bidang seni ya Kamu akan berhasil Di bidang seni Ya kamu akan Berbeda Berarti ada perubahan Di diri kamu Perbedaan hidup ya Perbedaan Circle Pertemanan circle Kamu akan naik level ya Jadi kamu akan Berpindah fase Ya jadi kamu akan Dilihat berubah Terlihat berubah Kamu merasa Hidup kamu udah berubah Sekarang gitu Aku udah kuat sekarang Aku udah punya power sekarang Jadi ada Akan ada sering Kunjungan-kunjungan keluar Ada perjalanan-perjalanan penting Gitu Kamu semakin percaya diri disini Ya Kamu akan dihormati Dihargai Kamu udah beda dong Sekarang Dulunya mereka mungkin Ada beberapa pihak yang Sedikit Melecehkan ya Atau apa ya Memandang kamu sebelah mata Merendahkan kamu Gitu Gitu ya Kurang mengakui kamu Gitu Sekarang nantinya Kamu akan ngerasakan Di bulan Juni ini Kamu ngerasakan Wow Ternyata gue punya hasil nih Wah ternyata Gue berhasil nih Ternyata gak sia-sia Berjuangan gue selama ini Ternyata gue punya keahlian dong Gitu Stay optimistic about your love life Ya Disini Kamu akan lebih optimis lagi Kamu akan lebih positif Thinking lagi Dan kamu akan lebih spiritual lagi Menjaga iman dan taukah kamu Karena itulah adalah Satu bentuk Apa ya Apa Power kamu juga Kekuatan Menambah kekuatan diri Ya ini Kekuatan pribadi Jadi Tentang spiritualitas ya Berarti Dengan Menjaga Energi positif Pikiran positif Sudut pandang yang positif Sudut pandang yang positif Juga spiritualitas Yang lebih Taat lagi Lebih patuh lagi Lebih disiplin lagi Dalam ibadahmu Lebih fokus lagi Connect lagi Kamu Lebih tinggi lagi Kamu dalam iman Dan takwamu Lebih sering Ibadah Lebih sering Berdoa Lebih sering Solat ya Kalau kamu yang agama muslim Apa-apa tuh Kamu selalu tanggapi positif Kamu nerimo Kamu legowo Kamu welcome Kamu Serahkan semuanya Kepada ilahi Dan kamu Ya Selalu yakin Dan selalu optimis Dengan semua keputusan-keputusan Tuhan Karena ini kamu sudah mendapatkan Bukti nih Dari apa yang sudah kamu Serahkan kepada Tuhan Semuanya Akhirnya Membawa hasil dong Dan itu membuat Kamu semakin kuat Keyakinannya Bahwa Oh ternyata Kalau kita serahkan Sama ilahi Semuanya jadi mudah Buktinya Saya sudah capai nih Apa yang kemarinnya Susah banget gitu ya Let go of control issue Disini Akan ada orang banyak Yang membicarakan Tentang kamu Termasuk mantan kamu Atau pasangan kamu Ya Mungkin akan sedikit Ada masalah Kecemburuan Dari pasangan kamu Mungkin ada penghasilan kamu Yang lebih Tinggi dari dia Atau kamu terlalu sibuk Dengan karir kamu Bersemangat banget kamu ya Dalam berkarya Berkarir Dan semangat banget juga Karena kamu mendapatkan Hasil yang luar biasa Disini Yang memuaskan Jadi Kayak energi kamu tuh Kayak ngerasa Agak cuek Sama pasangan Gitu ya Tolong dihendari Ya kamu terlalu sibuk Kayaknya dia kayak Ngerasa Tidak dipedulikan ya Beberapa dari kalian Seperti itu Dan beberapa dari kalian Akan ada banyak orang Yang membicarakan kalian Tentang prestasi kalian Tentang pencapaian kalian ya Dan disini Jangan heran ya Kalau pasangan kalian agak posisif Agak cemburu Agak Cemburu dengan karir kamu Cemburu karena Dia takut Isi bukan kamu Membuat Perhatian kamu Menjadi Kurang sama dia Atau Ya adalah Namanya Orang ya Kalau Ya dalam pasangan hubungan itu ya Terkadang Seperti itu Biasanya dia di atas Ketika kita di atas Ya Dia Akan merasa Risih Down Ya Ya gitu deh Biasalah ya Biasa Tapi ini positif sih ya Dia juga ketarik sih Pingin seperti kamu juga Pingin mencapai level Seperti kamu juga Jadi Akhir-akhir ini Dia nanti akan sedikit posesif Sedikit sensitif Tolong dijaga Itu yang akan kamu alami Dan yang paling penting disini Banyak orang yang Kepoin kamu Profil kamu Medsos kamu Banyak yang bertanya Apa yang ingin tahu Tentang kamu Banyak yang berbicarakan Tentang pencapaian kamu Tapi kamu Nanggapin kamu Lebih Self indulgence Kamu lebih menikmati Kamu lebih fokus Ke diri kamu Kamu lebih fokus Ke pekerjaan kamu Ya fokus On self Self worth Time to heal Kamu lebih fokus Untuk healing Menikmati hasil Ya Dan Kamu lebih Mengapresiasi diri sendiri Gitu Ya udah beda dong Level kamu sekarang Udah transformasi dong Gitu ya Mengingat kembali Kenangan Ternyang-nyang Belajar dari masa lalu Nah Jangan lupa ya Untuk Flashback juga Melihat Melihat Kita Menolih ke belakang Tentang diri kita yang dulu Jadi Hati-hati kalian Supaya gak Betinggal Jangan terlalu Takabur Atau melonjak Kita Kita memang Mencapai Tingkat tertinggi Tapi kita Jangan terlalu tinggi juga Jangan terlalu Arogan Menunjukkan Sorry Itu pesawat ya Karena saya tinggal Karena saya tinggal di Bandara Babulaternate Jadi Kita Jangan terlalu Menyikapi Pencapaian kita ini Dengan sikap yang Arogan Banyak tingkat Atau terlalu Menunjukkan bahwa kita Udah beda Jangan terlalu Cek juga Tetaplah welcome Tetaplah bijaksana Tetaplah Apa ya Toleran Tetaplah Baik Tetaplah Berderma Berbagi Ya Ingat-ingatlah Masa lalu juga Kita dulu Pernah susah Gitu Jadi Jangan sombong Itu aja sih Kata kasarnya ya Mereka juga Akan Orang-orang Di sekitar kamu Juga akan Apa ya Mengungkit Masa lalu Kamu Bisa positif Bisa negatif Tentang Alah Sok amat Dulu juga Biasa aja kok Kenapa sekarang berubah Gitu Tapi ada yang positif juga Oh iya tuh Dia sangat berjuang Dia sangat gigih Pantas loh Dia dapatin hasil itu Karena memang dia Enggak Enggak Apa ya Dia Enggak Dia orangnya pantang menyerah Walaupun berbagai Kita nyima kok Kita tahu kok Berjuangan dia Gimana gitu Berkali-kali Dia ditempa oleh Berbagai cobaan Ujian Berat Tapi dia tetap Manju Pantang mundur Nah dan itulah Kecerdasan dia Yang membuat dia Mencapai dirinya yang sekarang Gitu Nah ada yang membicarakan itu ya Nah tapi kamu juga Jangan Supaya kamu bisa fleksibel Supaya kamu bisa lebih Bijaksana Dalam menyikapi Sikap-sikap orang terhadap kamu Dan Bijaksana menjaga sikap kamu terhadap Orang-orang ya Atau diri kamu sendiri Supaya Tidak terlena Dalam Popularitas Yang membuat kamu melonjak Ya Yang jatuhnya membuat kamu jadi melonjak Terlihat melonjak banget Ya kamu Ya kamu harus fleksibel ya Tetap seimbang Ya kamu tetap harus fleksibel juga gitu Mengingat masa lalu Mengingat Tentang gimana dulu gue Seperti mereka juga Jadi saling membantu Saling memberi support ya Beberapa dari kalian ini Bekerja di bidang content creator Atau beberapa dari kalian ini Sudah memang dari dulu Besi kalian itu di bidang Finansial ya Karir kalian itu Bikin yang seni Bidang finansial Kalian pengukir Kalian pelukis Atau kalian ini Adalah senam bendahara Atau kalian pebisnis Atau kalian ini Proyektor ya Gitu Gitu Ada Pokoknya pekerjaan kalian berhubungan dengan Kunjungan-kunjungan Di luar Secara luas Hubungan luas Hubungan luas gitu ya Bukan Bukan hanya Di Satu titik aja Tapi berbagai titik Bisa kalian capai Hasil Gitu Itu ya Belajar dari masa lalu Dan belajar dari masa lalu Juga mengingatkan kita Supaya kita enggak Jatuh lagi Gitu Jangan juga terpengaruh Sama hal-hal negatif Itu sangat sensitif Ketika kita sudah diserotin Sensi banget ya Sensitif banget Kita Perasaan kita Untuk gampang tersentuh juga Dengan Orang-orang negatif Gitu Jangan mau Gitu Jangan mau Apa ya Berkompromi ya Dengan orang negatif Atau Enggak usah diladenin lah Ambil positifnya aja Jadikan pelajaran Dan Jaga diri kamu Jaga nama baik kamu Perubahan mendadak Kejutan transformasi Nah itu Ada perbedaan Ini perbedaan ya Beda ya Ini Perubahan mendadak Gimana mereka enggak kaget Dengan perubahan kamu Memang harus Sudah harus Bertransformasi hidup Loh Gitu Udah masuk ke fase baru Mau gimana lagi Mendadak banget ya Perubahan itu yang kamu rasakan Dan kamu alami Dan itu membuat Orang-orang tercingang Kaget Dan Wow Ini surprise banget Gitu ya Dan ada sebuah kejutan Yang membuat Apa ya Kamu ngerasa ini tuh Surprise banget Gitu Buat kamu Pencapaian kamu Apa yang kamu rasakan Kali ini tuh Ada Membuat kamu ngerasa Ini tuh Kok mendadak banget Sih gitu Tapi ini Positif Hal yang terjadi Itu positif Untuk kamu Energi kapal Dua energi Saling berhubungan Dan bergantung Satu sama lainnya Ada energi twin flame Beberapa dari kalian Energi positif Kalian ini Menjadi Magnetic ya Untuk orang-orang Positif aja Jadi Kebanyakan Kamu akan menjalin Hubungan dengan Orang-orang positif Orang-orang yang Se-vibrasi sama kamu Yang saling support Yang Apa ya Yang sama Se-level dengan kamu Gitu Jadi bisa Lebih healing Kamunya Pikiran kamu jadi Lebih cerah Ceria Bahagia Lebih happy Lebih positif Lebih seimbang Gitu Karena kamu terhubung Dengan orang-orang Atau hubungan-hubungan Yang Se-vibrasi Twin flame ya Baik dalam hal pekerjaan Hubungan Bisnis Hubungan Karir Berkarya Dalam hubungan berkarya Kalian ya Tim-tim Kreatif ya Itu ya Tim-tim kreator juga Pokoknya saling melengkapi lah Ada energi-energi Yang saling melengkapi Satu sama lain Dan Akhirnya Kamu juga Bisa lihat Kebijaksanaan kamu Kehambilan kamu Kesantunan Keramahan Kebaikan hatimu Membuat Pasangan kamu pun Bisa Balance sama kamu Akhirnya ya Padahal tadinya Dia agak Risi sih Dengan perubahan kamu Yang tiba-tiba ini Dia kayak takut Kamunya Melonjak Kayak kamu Lupa diri Lupa dia Tapi beberapa dari kalian Akan bertemu Dengan seseorang Yang memang Se-vibrasi dengan kamu Berkat dari pencapaian Kamu ini Dari pencapaian kamu ini Kamu akan dipertemukan Dengan orang yang Se-vibrasi Ada beberapa dari kalian Yang Sudah Berpacaran Dia akan Menjadi Balance sama kamu Karena Memang Awalnya dia terkejut Dengan Perubahan kamu Yang mendadak Takut kehilangan Apapun Perpikiran Berkecamuk Yang membuat Efek-efek Negatif Dari sikap Dia kepada kamu Tetapi Kalau Saya lihat Kamu akan Menyikapinya Dengan bijaksana Lebih Rendah hati Lebih Memahami Lebih Bersahabat Dengan dia Berusaha Memahami Dan Akhirnya Hubungan Kalian Kembali Balance Ini ada pesan semesta Jangan terlalu Menyalahkan Keadaan Atau Orang lain Berkacalah Siapa tahu Kamulah yang Terlalu egois Dan tak sadar diri Ini disuruh Intropeksi Jadi Apa-apa Jangan Suka Buang Kebiasaan Lama Buang Kamu sudah Di fase baru Dimana Dirimu Dituntut Untuk Menunjukkan Siapa Sebenarnya Kamu Yang berkualitas Itu Harus High quality Jadi Itu Buanglah Kalau ada Rasa Ingin Menyalahkan Coba Lebih Baik Kita Kedalam Diri Kita Dulu Itu Ngecek Dulu Siapa Tahu Kita Yang Harus Berbaiki Sesuatu Yang Pasti Ada Salah Kita Dan Lebih Baik Tidak Menanggapi Atau Tidak Langsung Ngejud Lebih Kita Kedalam Diri Kita Dululah Ya Bersihkan Diri Buang Ego 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 Negatif Berarti Kamu Harus Disuruh Kamu Disuruh Harus Sadar Diri Banyak Perbanyak Intropeksi Perbanyak Pembenahan Itu Menara Sini Yang Kedua Lakukanlah Hal Yang Bermanfaat Saja Terimalah Hal Yang Menguntungkan Saja Nah Jadi Itu Yang Bermanfaat Oke Kalau Enggak Bermanfaat Yaudah Enggak Usah Ya Tapi Tetap Rendah Hati Tetap Bijaksana Tetap Menjadi Pribadi Yang Santun Terimalah Hal Yang Menguntungkan Saja Berarti Kalau Yang Enggak Menguntungkan Senggaknya Enggak Mengerugikan Jadi Walaupun Orang Itu Tidak Membawa Keberuntungan Untukmu Bukan Berarti Kamu Langsung Apa Ya Mendepak Dia Atau Mengabaikan Tetaplah Jadi Pribadi Yang Humble Tetaplah Jadi Pribadi Yang Ramah Seperti Dirimu Kemarin Waktu Kamu Belum Di Atas Ya Kamu Masih Dibawa Kamu Juga Gak Mau Kan Di Abaikan Dicuekin Gitu Ada Hal-hal Yang Bisa Kita Cuekin Gitu Aja Yang Harus Kita Cuekin Ada Hal-hal Yang Gak Bisa Kita Cuekin Yang Membutuhkan Perhatian Kita Juga Itu Sikap Bijaksana Yang Harus Kita Miliki Sebagai High Quality Seseorang Terimalah Hal-hal Yang Menguntungkan Saja Berarti Kalau Enggak Menguntungkan Seenggaknya Jangan Mengurugikan Berarti Kita Enggak Perlu Menanggapi Orang-orang Yang Terlalu Lama Membombongan Energi Dengan Orang-orang Yang Sudah Tidak Menguntungkan Sudah Baru Merugikan Pula Nah Seenggaknya Dia Tidak Merugikan Oke Kita Respect Tapi Kalau Dia Merugikan Yaudah Lepasin Aja Carilah Yang Menguntungkan Aja Berarti Fokus Keberuntungan Gak Usah Fokus Hal yang Sudah Membuat Kamu Rugi Tapi Belajar Dari Kerugian Kerugian Masa Lalu Menarilah Menikmati Mewahnya Kesederhanaan Hidupmu Akan Semakin Istimewa Terasa Jadi Gak Ada Salahnya Kamu Menikmati Menarilah Menikmati Gak Ada Salahnya Kamu Menikmati Hasil Ini Dengan Penuh Kebahagiaan Ini Mati Saja Karena Kamu Pantas Menikmati Rasa Ini Terimalah Semua Dengan Penuh Hati Biarkan Kamu Bahagia Biarkan Hatimu Bahagia Dengan Pencapaian Kamu Ini Bahagia Sendiri Lebih baik Kita Bahagia Sendiri Gak Menunjukkan Kepada Orang Bahwa Kita Bahagia Karena Nanti Muncul Sifat Ain Jadi Kita Bahagialah Dengan Dari Kita Rasakan Resapi Nikmati Gitu Sendiri Gak usah Menunjukkan Kepada Orang Lain Dengan Kita Menikmati Itu Maka Hidup Kita Akan Merasa Semakin Istimewa Yang Sederhana Saja Kita Menikmati Kita Nerimo Kita Happy Kita Bersyukur Hidup Itu Harus Dikmati Si Sederhana Apapun Si Sulit Apapun Kita Nikmati Aja Apalagi Kalau Kita Sudah Berkecukupan Nikmati Gak Ada Kesempatan Hidup Pintar Pintar Kita Membuat Kita Selalu Menikmati Pintar Pintar Kita Membuat Segalanya Menyenangkan Di Tengah Kehidupan Yang Kadang Lebih Banyak Tidak Menyenangkan Secara Manusiawi Secara Duniawi Duniawinya Kita Menyenangkan Aja Tapi Kenyataan Tidak Sesuai Terkadang Sering Lebih Banyak Tidak Sesuainya Karena ego Kita Tadi Yang Maunya Senang Senang Mulu Ketika Kamu Mampu Menyederhanakan Masalah Menikmati Hidup Kesederhanaan Ketika Kamu Sudah Mewah Pun Kamu Menikmatinya Dengan Enjoy Santai Dengan Sederhana Saja Kamu Bersikap Di depan Orang Maka Hidup Kamu Akan Lebih Istimewa Karena Kamu Jauh Dari Sifat Sifat Ain Orang Ini Dan Tidak Menarik Orang Orang Toksik Dalam Hidup Kamu Lagi Jadi Itulah Fungsi Dari Kita Tidak Perlu Harus Melonjak Di depan Orang Atau Atau Menunjukkan Bahwa Kita Lebih Wow Dari Kalian Kita Membatasi Diri Karena Kita Lebih Tinggi Dari Kalian Jangan Supaya Tidak Menarik Orang Toksik Menyeruti Kita Ini Ada Pesan Juga Untuk Kamu Victim Mentality Jangan Biasakan Dirimu Menjadi Korban Kalau Kita Fokus Pada Fisik Kita Akan Jadi Binatang Kalau Kita Fokus Pada Menurani Kita Akan Jadi Melaikat Tentang Hindari Sikap Play Victim Bisa Jadi Hindari Orang Yang Play Victim Karena Orang Yang Sudah Play Victim Dari Awal Mereka Selalu Merasa Dirinya Korban Dan Sampai Kapan Mereka Selalu Menyalahkan Kita Dan Sikap Itu Yang Harus Kita Hindari Juga Sampai Kita Terjangkit Oleh Sifat Sifat Seperti Itu Jadi Kamu Harus Menjaga Diri Kamu Supaya Tidak Selalu Merasa Diri Korban Karena Keputusan Kamu Merasa Diri Korban Melulu Akhirnya Terbentuklah Dirimu Akan Selalu Di Posisi Korban Terkorbankan Walaupun Kamu Mencapai Titik Tinggi Kamu Tidak Merasa Lebih Sikap Sikap Pesimis Membuat Diri Kamu Menjadi Victim Mentality Merasa Selalu Jadi Korban Itu Dibuang Atau Berhubungan Dengan Orang Seperti Itu Jangan Diladenin Kalau Kita Fokus Pada Fisik Kita Jadi Binatang Kalau Kita Fokus Pada Mengikuti Hawa Nafsu Mengikuti Amarah Sikap Sikap Yang Tidak Lebih Ke Emosi Tidak Menggunakan Kecerdasan Tidak Lebih Fokus Kepada Orang Lain Atau Hal-hal Yang Negatif Atau Mengikuti Ego Kita Mengikuti Hawa Nafsu Kita Mengikuti Amarah Kita Kita Tidak Menjadi Manusia Bijaksana Kalau Kita Fokus Pada Nurani Berarti Kan Kita Lebih Self Self Indulgence Fokus Kepada Diri Mementingkan Menjaga Mental health Kita Menjaga Keputusan Keputusan Yang kita Ambil Demi Kesehatan Mental Kita Sendiri Juga Kalau Kita Sudah Fokus Lebih Membenahan Lebih Sayang Diri Sayang Hati Berarti Kita Harus Batasin Diri Kita Dengan Hal-hal Yang Negatif Atau Orang-orang Toksik Orang-orang Yang merasa Dirinya Korban Orang-orang Yang suka Pelih Victim Manipulatif Kita Pun Akan Senantiasa Menjaga Sikap Kita Agar Tidak Terkontaminasi Atau Tidak Terpicu Oleh Amarah Kita Mengikuti Hawa Nafsu Dan Akhirnya Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Apa Ya Apa Pribadi Yang Kita Tidak Bisa Menjadi Ini Kan Kalau Kita Fokus Pada Nurani Kita Akan Menjadi Seperti Malaikat Seperti Malaikat Berarti Itu Barat Kata Artinya Kita Tidak Mungkin Menjadi Malaikat Secara Nyata Setidaknya Dari Sikap Perlaku Tindakan Kita Pengendalian Diri Kita Pengendalian Diri Kita Ibarat Kata Bijak Sangat Bijaksana Dari Mana Kita Bisa Semalaikat Itu Ya Itu Tadi Stay Optimistic About Your Love Life Positive Thinking And Fight Will Bring Your Romance Berarti Itu Kalau Dalam Spiritual Kita Tarik Spiritual Dengan Spiritual Kita Selalu Balance Kita Selalu Bisa Bijaksana Kita Selalu Bijaksana Terhadap Tindakan Tindakan Kita Terhadap Diri Terhadap Orang Lain Terhadap Keputusan Kita Terhadap Pemahaman Kita Atau Pola Pikir Kita Cara Sudut Pandang Kita Dan Keputusan Keputusan Yang Kita Ambil Nanti Gitu Seperti Ya Nanti Kamu Definisikan Di Versi Dirimu Sendirilah Saya Hanya Bisa Menyampaikan Sesuai Dengan Apa Yang Saya Dapat Dari Intuisi Saya Oke Kita Cek Kalian Akan Terkoneksi Nanti Atau Sudah Terkoneksi Dan Bakal Selamanya Terkoneksi Dengan Orang Orang Yang Sif Vibrasi Ini Dari Jodiak Kita Ambil Tujuh Ya Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Cancer Gemini Libra Capricorn Virgo Taurus Dan Pisces Yang Tidak Ada Jodiak Tinggal Kita Cek Di Inisial Nama Dan Juga Tanggal Lahir Dan Usia Usia Nama Huruf Diantara Nama Kalian Atau Huruf Diantara Nama Seseorang Yang Kamu Fokuskan Oke Ada K S Ki B I W E T Itu Anak saya yang autis Lagi main Lagi nonton U D P C A X Dan G Oke Kita Cari Untuk tanggal lahir Dan usia Kamu Maupun dia Seseorang Yang Bakal Mendatangkan Cuan Atau Kamu Yang Akan Terkoneksi Dengan Kalian Di Pembacaan Ini Yang Sesuai Dengan Pembacaan Ini Tanggal Lahir Maupun Usia 15 26 29 55 65 65 58 31 65 23 Kebalik dong 65 23 43 18 25 22 16 10 75 35 45 39 17 21 6 50 30 7 Dan 40 Oke demikian Pembacaan saya Semoga bermanfaat Semoga resonate Semoga terijabah yang baik-baik Di bulan Juni ini Untuk kalian Aquarius Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye